Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Yedi Mause meminta Kapolres Merauke untuk mengusut aksi anarkis pengerusakan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada Sabtu 20 Maret 2021 yang dilakukan oleh pihak keluarga pasien COVID yang meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur RSUD saat melakukan konferensi pers yang didampingi langsung Kapolres Merauke, Minggu 21 Maret 2021. Pihak Rumah Sakit meminta untuk menindak tegas pelaku kriminal. Atas aksi anarkis itu, dua kaca mobil ambulans dilempar hingga pecah, dua mobil jenasa untuk pasien COVID juga dilempar, kemudian kaca di kamar jenasa dan di GD dilempar masa. Selain itu, pihak RSUD menolak tegas, tudingan negatif masyarakat yang memberikan label bahwa RSUD Merauke meng-COVID-kan pasien yang sebelumnya bukan penderita COVID-19. Tudingan negatif masyarakat itu selalu dialamatkan kepada RSUD Merauke bahwa pihak pengelola dan tenaga medis selalu memfonis pasien yang ternyata bukan COVID, tetapi dinyatakan terpapar COVID-19. Padahal itu tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Pesat menyatakan ada sekitar 132 rumah sakit di Indonesia sebagai rujukan COVID dan di Papua Selatan Merauke yang menjadi rujukan. Jadi, kalau kita meng-COVID-kan pasien, bagaimana bisa? Hasil pemeriksaan ada semua, kami punya semua bukti bahwa pasien ini positif atau negatif. Dan selama ini yang positif, langsung kami lakukan tindakan sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan. Jadi, kalau gejala ringan, isolasi di rumah bisa atau di Hotel Akad yang sudah disiapkan Pemda Merauke atau kalau gejala sedang dan berat, kami langsung rawat di rumah sakit. Jadi, seperti itu. Hasilnya ada dan kami biasa kalau ada keluarga yang minta itu pasti keluarga dekat. Kalau keluarga di luar dari keluarga dekat, kita tidak biasa kasih. Biasanya, kalau istri yang sakit, maka suami, kami kasih hasil pemeriksaan yang dari laboratorium langsung. Tapi kalau ada yang minta hasil pemeriksaannya yang ini menyatakan positif atau negatif, seperti itu kita lampirkan surat keterangan yang dari rumah sakit bahwa sudah dilakukan pemeriksaan, hasilnya begini, negatif atau positif. Tapi kalau bukti otentik yang bukti hasil pemeriksaan ini positif atau negatif, itu langsung kami kasih ke keluarga yang meminta. Karena hal ini sudah sering kami alami di RSUD Merauke. Dan kabar-kabar yang bertembang di luar bahwa RSUD Merauke sering meng-covidkan pasien, walaupun emang, baik pasien covid maupun jenazah. Jadi, untuk itu saya kumpul di sini pada siang hari ini menindaklanjuti kasus kemarin di Merauke, keluarga membawa pulang jenazah yang sudah dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan cepat tes molekuler. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak-Ibu sekalian, terutama media, untuk bisa lebih mensosialisasikan lagi tentang covid yang saat ini gejalanya sudah bermacam-macam. Jadi bukan satu atau dua. Dan karena kurangnya sosialisasi juga, sehingga pasien yang datang ke rumah sakit memang kondisinya sudah berat. Jadi ada beberapa yang disampai di UBD langsung meninggal. Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji memberikan pernyataan tegas bahwa akan menembak para pelaku sehingga melakukan pengerusakan fasilitas rumah sakit dan kejahatan terhadap para medis maupun petugas Palang Merah Indonesia yang sedang bertugas. Mengingat mereka adalah petugas-petugas dan pekerja kemanusiaan yang sedang berjuang untuk menolong dan menyelamatkan nyawa seseorang. Karena menyamput orang yang kita selamatkan. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan orang, tiba-tiba kita digambu, Raja itu dia sama dengan pembunuh. Jadi kita tidak ada kata lain. Kita menembak. Kemana kita tembak, kemana saja kita mau. Demi yang kita tolong itu selamat. Mungkin itu, saya nggak perlu berlete-lete lagi dicatuh soal ini. Selesai. Pak, kita boleh tahu, Pak, jara-jara apakah kasus ini akan dipersyukun? Kami akan bekerja dengan cara kita apapun yang kita bisa. Tadi ada yang telpon saya minta tolong minta bantuan. Nggak bisa. Kamu dari mana? Di belakang. Oh iya, kamu sudah lempar ke rumah sakit saya. Itu sama dengan kamu melempar ke kepala saya. Amin dan Fardy melaporkan.